Intro Penyiksaan ini ekstrim Ekstrim banget Bagaimana tidak ekstrim Dia ditangkep rame-rame oleh orang-orang kafir Kemudian dia digotong berame-rame oleh orang-orang kafir Diarah oleh orang-orang kafir Dihina, dicacimati, diludahi Dan dia dibawa kepada sebuah kolam yang begitu luas Sebelum dimasukkan ke dalam kolam Tangannya, ditali, kakinya, ditali, badannya, ditali Dan kemudian sebelum dimasukkan ke dalam kolam Ditanya dulu Khabab ditanya apakah engkau mau ingkar dengan agamanya Muhammad Khabab menjawab Tidak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian dilemparkan ke dalam kolam Teman-teman, kolam itu isinya bukan air Teman-teman, tapi kolam itu isinya adalah bara api Luar biasa, hebohnya luar biasa Mekah kaget Bahwa seorang pemuda yang bernama Muhammad Membawa risal baru, membawa agama baru Dan apa yang terjadi teman-teman bisa dibayangkan Ujatan, cacian, teror, siksaan Ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW diteror habis-habisan Diancam mau dibunuh Nabi akan disingkirkan Bahkan orang-orang kafir rapat akbar Mereka berkoordinasi, berkonsolidasi Bagaimana caranya membunuh manusia yang bernama Muhammad Dan melenyapkan dia dari kota Mekah ini Dikubur selama-lama Rambutnya dijambak beramai-ramai Kemudian digoyang-goyangkan rambutnya Kemudian kepalanya dijerembapkan ke pasir yang begitu panas Kemudian diatasnya diberikan batu-batu yang sangat besar Tidak digubris, tidak ditolongin Hingga akhirnya orang ini meronta-ronta Sahabat ini meronta-ronta Tapi apa yang dia dapat tetap Umair pergi, ibunya di rumah tidak mau makan Bahkan dia tidak mau makan sampai kapanpun Kecuali anaknya pulang ke rumah Baru dia akan mau makan Selama anaknya tidak mau pulang Ibunya tidak akan makan Selama dia tidak melihat anaknya kembali di rumah Ibunya juga tidak akan pernah makan Tetapi apakah ini berpengaruh Umur kita ini terima kasih ya Rasulullah Terima kasih ya Rasulullah Seumur hidup Pernahkah engkau sekali saja mengucapkan terima kasih ya Rasulullah Beliau sudah berjuang untukmu Beliau sudah berjuang untukmu dan keluargamu Anak-anakmu Ayat ibumu Ramadhan Tidak pernahkah satu kali saja kau katakan Terima kasih ya Rasulullah Terima kasih ya Rasulullah Terima kasih ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa syukrulillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Saudara-saudaraku semua Yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Dan para pemirsa semua Saudara-saudaraku Yang di depan kamera Yang di depan video ini Mudah-mudahan anda semua Dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku yang ada di luar negeri Yang ada di Taiwan Di Hongkong Semuanya ya Kemudian Korea Sahabat-sahabatku semua Pen syiar baik Allah disana Mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan lahir dan batin Untuk tetap terus bersiar Melanjutkan perjuangan Agamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terus Jangan patah semangat Jangan gampang tumbang Dan senantiasa Memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena La hawla wa la quwata ila billah Tidak ada kekuatan Tidak ada usaha Tidak ada kekuatan Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku Rahmatullah Salawat serta salam Tetap terlimpahkan kepada Jujungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga Sahabat Dan insya Allah Untuk semua kita Insya Allah kita semua Termasuk orang-orang yang Betul-betul mendapatkan Syafaatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbal Alamin Saudaraku Rahmatullah Kembali lagi dengan saya Fuhuzi Iqsan Di Ramadan Bersama Rasulullah Episode Sepuluh hari terakhir Di bulan Ramadan Dalam usaha Menggapai Malam Laylatul Qadar Insya Allah kita semua Dapat ya Malam Laylatul Qadar Amin Ya Rabbal Alamin Dan teman-teman sekalian Rahmatullah Jangan lupa Sebelum Kita lanjutkan Episode kali ini Jangan lupa Subscribe channel youtube Fuhuzi Iqsan Karena Dengan anda subscribe Anda membantu Da'wah syiar kami Anda membantu Memberikan semangat Suntikan kepada kami Untuk selalu memberikan Konten-konten yang menarik Tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tentang umur haji Dan juga Tentang Pengetahuan Yang lainnya Yang jelas Bermanfaat buat kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman yang remati Allah Pada saat itu Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memang Masih Melaksanakan Da'wah yang secara Sembunyi-sembunyi Kenapa sembunyi-sembunyi Karena pada saat itu Kota Mekah Tidak memungkinkan Bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk langsung Ekstrim Bahwa Aku sudah menerima Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyebarkan agama Islam Nabi juga manusia biasa Teman-teman Beliau juga mempunyai Strategi yang juga Sangat luar biasa Dan Ketika beliau Da'wah secara Sembunyi-sembunyi Memang target utamanya Adalah keluarga Dan sahabat-sahabat dekat Seperti itu Dan itu Kurang lebih terjadi Kurang lebih selama Tiga tahun Dan teman-teman Yang dirahmati Allah Bahwa pada saat Da'wah secara Sembunyi-sembunyi ini Da'wahnya juga Tidak gampang Sebab kalau ketahuan Orang kafir Ketahuan oleh Orang-orang Quraish Yang pada saat itu Mungkin akan Merubah rencana Grand design Yang sudah Diciapkan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Kemudian Pada saat itu juga Sebetulnya Di tiga tahun Secara sembunyi-sembunyi itu Da'wah secara Sembunyi-sembunyi itu Kanjeng Nabi juga Sering berdebat Diskusi dengan Para sahabat Bahkan ada yang mengatakan Ya Rasulullah Kalau memang ini Engkau adalah benar-benar Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa kita takut Kepada Abu Jal Kita takut kepada Orang-orang kafir Abu Sofyan Dan lain sebagainya Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bukankah kita ini Aku tidak akan pernah Bergerak Kecuali mendapatkan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Tiga tahun kemudian berlalu Nah sehingga cerita Da'wah secara Terang-terangan Pada saat da'wah Secara terang-terangan Ini pun BIRR Luar biasa Hei buahnya luar biasa Mekah kaget Bahwa seorang pemuda Yang bernama Muhammad Membawa risalah baru Membawa agama baru Dan apa yang terjadi Teman-teman Bisa dibayangkan Hujatan Cacian Teror Siksaan Ditujukan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diteror Habis-habisan Diancam Mau dibunuh Nabi akan disingkirkan Bahkan orang-orang kafir Rapat akbar Mereka berkoordinasi Berkonsolidasi Bagaimana Caranya Membunuh manusia Yang bernama Muhammad Dan melenyapkan dia Dari kota Mekah ini Dikubur Untuk selama-lamanya Itulah orang-orang kafir Pada saat itu Di Mekah Ketika tahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakan dakwah Secara terang-terangan Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pun Juga masih tetap Juga masih tetap Mempertahankan Mempertahankan Keagungan Akhlak beliau Walaupun beliau Dicacimer Beliau Tidak pernah Membalas cacian itu Dengan cacian Kejahatan yang diberikan Kepada Ditujukan kepada beliau Juga tidak pernah Dibalas dengan Kejahatan Dan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Teman-teman Sekiranya rahmati Allah Beliau Mendapatkan Teror Yang sangat Luar biasa Tidak hanya Teror Melalui Kata-kata Tetapi Teror Teror Yang langsung Fisik Teman-teman Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mendapatkan Teror Yang sangat Luar biasa Ancaman Yang sangat Luar biasa Tidak hanya Teror Melalui Kata-kata Teman-teman Tapi juga Teror Yang langsung Ditujukan Kepada fisiknya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bayangkan Teman-teman Nabi Muhammad Mu dilempari Dengan kotoran onta Rasulullah Mu Nabi yang Engkau cintai Dilempari Dengan batu Kemudian Dilempari Dengan jeruan Kambing Dan kemudian Beliau Dicekik oleh Orang-orang Kafir Itu yang Dilakukan oleh Orang-orang Kafir Kepada Nabi Mu Kepada Nabi Yang engkau Sangat Mencintai Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Teman-teman Yang dirahmati Allah Ada Orang kafir Yang bernama Ukbah Bin Abi Mu'i Orang ini Apa yang dilakukan Orang ini Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau Mencekik Lehernya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hingga Beliau ini Tidak bisa Bergerak Beliau Tidak bisa Bangun Hingga Dada Dan Lehernya Sesak Oleh Cangkeramanya Orang Yang bernama Ukbah Tadi Kalau Diterusin Masya Allah Dan Ukbah Ini Teman-teman Melakukan Kejahatan Itu Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak hanya Sekali Teman-teman Orang Ini Sering Melakukan Kejahatan Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi baginda Nabi Selalu Mengedepankan Akhlak Beliau Tidak pernah Mau Berbuat Jahat Beliau Tidak pernah Mau Membalas Dengan Kejahatan Tidak hanya Itu Teman-teman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Juga ada Yang bernama Orang Yang bernama Ubay Apa yang Dia lakukan Dia meludahi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dia Meremuk-remukkan Tulang-tulang Ontah Tulang-tulang Yang sudah kering Itu kemudian Serbuknya Ditiup Dan Di Apa Arah Tiupannya Itu diarahkan Ke wajahnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi cuma Diam Nabi cuma Bersabar Teman-teman Dan Nabi juga Dilemparin Dengan jerawan Kambing Bahkan Rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika orang-orang Kafir itu masuk Mereka langsung Masuk ke dapurnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Periuk tempat Masaknya Tempat sayurannya Baginda Nabi Dimasuki Dengan jerawan Bangkai Oleh orang-orang Kafir Agar Nabi Rumah Nabi Orang-orang Kafir itu Menyebarkan Kotoran manusia Di setiap Sudut rumahnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kasian engkau Ya Rasulullah Kasian dirimu Ya Rasulullah Tidak hanya itu Teman-teman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Juga pernah Ditimbun dengan Kotoran ontah Di depan Kaabah Yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Yang disponsori Dipelopori oleh Abu Jahal Nabimu Ditimbun dengan Kotoran ontah Pada saat sujud Tidak ada orang Yang membantu Tidak ada orang Yang mau Membantu Baginda Nabi yang mulia Semua orang Cuma lihat Hingga putri Kesayangannya Yang bernama Siti Fatimah Menolong Ayahnya Belum lagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dilempari batu Diancam Mau dibunuh Ditakut-takuti Terornya Sungguh sangat Luar biasa Itu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk kita semua Wahai sahabat-sahabatku Allahumma salli alaih Muhammad Wa ala alaih Muhammad Ya Nabi Sallam alaikum Ya Rasul Sallam alaikum Kadang kita Tidak mau Tahu Bagaimana perjuangan Beliau yang demikian Dasyat Yang demikian Heroik Buat kita Sudah berapa Banyak Darah Yang mengalir Dari tubuh Beliau Buat kita semua Teman-temanku Sudah berapa Banyak Air mata Yang tumpah Dari Dari bola Mata Dari Mata beliau Yang suci Untuk kita Tapi pernah Kita mengucapkan Sekali saja Di umur kita ini Terima kasih Ya Rasulullah Terima kasih Ya Rasulullah Seumur hidup Pernahkah Engkau Sekali saja Mengucapkan Terima kasih Ya Rasulullah Beliau sudah Berjuang Untukmu Beliau sudah Berjuang Untukmu Dan keluargamu Anak-anakmu Ayah Ibumu Tapi Pernahkah Satu Kali saja Kau katakan Terima kasih Ya Rasulullah Terima kasih Ya Rasulullah Terima kasih Ya Rasulullah Nabi itu Sangat sayang Kepada kita semua Wahai sahabatku Wahai saudara-saudaraku Nah teman-teman Tidak hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri Yang mendapatkan Teror fisik Tetapi Para sahabat-sahabat Pun mereka Disiksa Mereka Dibunuh Mereka Dianiaya Dan kemudian Mereka Juga diberikan Siksaan-siksaan Yang amat berat Karena mereka Ketahuan Masuk Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teman-teman Saya akan kupas Satu persatu Teror-teror Dan siksaan-siksaan Yang ditujukan Kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam membela Agama Islam Fauzi Iqsan Dalam Ramadan Bersama Rasulullah Akan kembali Setelah pariwara Berikut ini Alhamdulillah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Khutam Al-Nabiyyin Assalamualaikum Ya Syafi'al Musnibin Assalamualaikum Ya Rasulullah Saudara-saudar Saudara-saudar Semua yang Rahmatullah Bertemu lagi Dengan saya Fauzi Iqsan Masih di Ramadhan Bersama Rasulullah Kita memasuki Segmen yang kedua Namun jangan lupa Sebelum kita lanjutkan Bantu kami Dalam syiar Da'wah kami Di channel Da'wah kami Subscribe channel Youtube Fauzi Iqsan Sekali lagi Jangan lupa Subscribe channel Youtube Fauzi Iqsan Dan Teman-teman Kami informasikan Semua pendapatan Yang kami dapatkan Dari program Ramadhan Bersama Rasulullah Ini semuanya Akan kami donasikan Untuk saudara-saudara kita Anak yatim Fakir miskin Du'afa Dan Saudara-saudara kita Yang terkena dampak Covid-19 Mudah-mudahan Menjadi amal jariah Buat teman-teman sekalian Yang dihormati Allah Melancarkan rezeki Teman-teman semua Melancarkan rezeki kita semua Dan membawa kita nanti Untuk berkumpul Di surga Bersama Nabi Muhammad Assalamualaikum Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara kita Yang dirahmati Allah Tadi di segmen awal Sudah kami jelaskan Bagaimana Perkembangan Da'wah Islam Yang secara terang-terangan Di kota Mekah Yang mengakibatkan Orang-orang kafir Menjadi terpukul Menjadi kaget Menjadi tidak percaya Bahwa seorang Muda Yang bernama Muhammad Ternyata membawa Agama baru Datang di kota Mekah Dan akhirnya apa? Nabinya pun disiksa Nabinya pun dianiaya Nabinya pun diteror Teror-teror yang sangat luar biasa Diancam Mau dibunuh Dan ternyata teman-teman Hal itu Tidak terjadi Hanya kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi pada saat itu Ditambah dengan Masuknya Sayyidina Hamzah Bergabung di Barisannya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hamzah Masuk ke dalam Agama Islam Maka tidak ada cara lain Kecuali Setiap orang yang ketahuan Masuk Islam Mengikuti agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia harus disiksa Dia harus dibunuh Dan dia harus dianiaya Nah siapa saja mereka Teman-teman Kita akan kupas Satu persatu Tentunya Hanya di Ramadhan Bersama Rasulullah Bersama saya Fawzi Iqsa Nah teman-teman yang dirimati Allah Siapa yang pertama Teman-teman pasti kenal Yang namanya Keluarga Amar bin Yasir Ada ibunya Ada ayahnya Dan ada Amar bin Yasir Singkat cerita Mereka ini Ditangkap Karena ketahuan Mereka mengikuti agamanya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ayah ibunya Ditangkap Amar juga Ditangkap Teman-teman tahu Ayahnya Amar bin Yasir Digantung Disandarkan Di sebuah tiang Dengan tangan Dan kakinya Diikat Lehernya Diikat Di tengah Padang pasir Yang begitu Gersang Tidak dikasih minum Tidak dikasih makan Hanya satu Yang diharapkan Oleh orang-orang kafir Itu teman-teman Apa itu Agar ayahnya Amar bin Yasir Mengucapkan Nama Tuhan-Tuhan mereka Agar ayahnya Amar bin Yasir Mengucapkan Hubbal 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 Agar mereka Ingkar Dari agamanya Muhammad Sallallahu Alihi W'alihi Wasallam Setelah dipaksa Tidak mau Akhirnya Ayahnya Amar bin Yasir Malah mengatakan Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Tali yang berada Di lehernya Ayahnya Amar bin Yasir Ditarik Dengan Sekuat tenaga Akhirnya Ayahnya Amar bin Yasir Menjadi syahid Dan meninggal dunia Di tempat itu Kemudian kita melihat Di sampingnya Adanya ibunya Amar bin Yasir Yang ditelantangkan Di atas Perang pasir Di atasnya Ada tombaknya Abu Jahal Sama Ibunya Amar bin Yasir Diminta oleh Abu Jahal Maukah Engkau ingkar Dengan agamanya Muhammad Ibunya Amar bin Yasir Mengatakan Tidak Malah mengatakan Allah 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 La ilaha illallah Kemudian Abu Jahal pun Memaksa Ibunya Amar bin Yasir Tetapi malah Diludahi oleh ibunya Amar bin Yasir Karena untuk Kepentingan Tauhid Dan akhirnya Tanpa pikir panjang Abu Jahal Ambil tombak Kemudian Ibunya Amar bin Yasir Mengatakan Ashadu La ilaha illallah Tombak itu pun Melayang Dari atas Kemudian Menancap Di perutnya Amar bin Yasir Di perutnya Ibunya Amar bin Yasir Teman-teman Teman-teman Bisa bayangkan Bagaimana Seorang Amar bin Yasir Yang disuruh Melihat Bagaimana Ayah dan ibunya Disiksa Dan kemudian Dibunuh Di depan mata Kepalanya Amar bin Yasir Bagaimana Kalau itu Teman-teman Bagaimana Kalau itu Kita Ayah ibu kita Disiksa Kemudian Dibunuh Di depan mata Kepala kita sendiri Bagaikan Seekor binatang Yang mereka Siksa Dengan semaunya Amar bin Yasir Menyaksikan Itu sendiri Teman-teman Dan akhirnya Amar bin Yasir Pun akhirnya Lolos Mengapa Lolos Karena dia Mengucapkan Nama Tuhan Tuhan Orang-orang itu Hubal 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 Dan akhirnya Amar bin Yasir Lari Mencari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Singkat cerita Bertemu dengan Kanjik Nabi Kemudian Dengan Kanjik Nabi Sahabat Amar bin Yasir Mengatakan Celaka Aku Ya Rasulullah Celaka Aku Ya Rasulullah Aku Mengucapkan Nama Tuhan Tuhan Mereka Neraka Aku Ya Rasulullah Kemudian Baginda Nabi Yang Mulia Ini Tersenyum Wahai Sahabatku Amar Jika Seandainya Engkau Bertemu Dengan Mereka Jika Mereka Menginginkan Lebih Dari Itu Maka Ucapkanlah Karena Aku Tahu Yang Mengucapkan Itu Adalah Lidah Mulut Bukan Dengan Hatim Jika Seandainya Orang Kafir Meminta Engkau Lebih Dari Itu Laksanakan Karena Aku Percaya Padamu Wahai Amar Kata Nabi Muhammad Dan Kemudian Nabi Muhammad Barusan Datang Malaikat Jibril Kepada Beliau Yang Mulia Dan Menginformasikan Informasi Ini Kepada Amar Bin Yasir Bahwa Ketahuilah Bahwa Ayah Dan Ibumu Menjadi Syuhada Pertama Di Dalam Agama Islam Amar Yasir pun Tersenyum Dan Kemudian Memeluk Baginda Nabi Muhammad Wahai Saudaraku Amar Ketahuilah Bahwa Ayah Dan Ibumu Menjadi Syuhada Pertama Di Dalam Agama Islam Saudaraku Yang Dirahmati Allah Inilah Teror Inilah Penyiksaan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Kafir Kepada Orang Orang Yang Ketahuan Masuk Islam Salah Satunya Dialami Oleh Keluarga Yang Bernama Keluarga Amar Bin Yasir Nah Saudaraku Yang Dirahmati Allah Ada Lagi Enggak Masih ada Teman-teman Masih Ada Bagaimana Sahabat Yang Bernama Zubair Bin Awam Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Kafir Ketika Zubair Bin Awam Ketahuan Dia Masuk Islam Teman-teman Dia Waktu Itu Masih Berumur 16 Tahun Ketahuan Umur 16 Tahun Bahwa Zubair Zubair Bin Awam Ketahuan Mengikuti Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Ani Waduh Kemudian Dia Ditangkap Rame-rame Oleh Orang-orang Kafir Dan Zubair Bin Awam Ini Ditonjokin Dipukulin Digebukin Oleh Orang-orang Kafir Itu Tanpa Ampun Teman-teman Hingga Dadahnya Sakit Hingga Dadahnya Seset Dan Pada Satu Lanjutan Dari Kisah Ini Akhirnya Dia Diizinkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Ketika Itu Untuk Memakai Pakaian Dari Sutra Karena Memang Badanya Kulitnya Rusak Karena Tindakan Dari Orang-orang Kafir Yang Menangkapnya Ketika Ketahuan Dia Mengikuti Agamanya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alih 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 Kemudian Ada Lagi Sahabat Yang Bernama Teman-teman Pasti Familiar Dengan Ini Sayyidina Usman Bin Afan Sebelum Masuk Islam Kemudian Pada Saat Awal Dia Masuk Islam Beliau Masuk Islam Teman-teman Ditangkap Oleh Orang-orang Kafir Beliau Dimasukkan Kedalam Sebuah Kayak Tiker Yang Terbuat Dari Apa Namanya Pelepah Kurma Dibungkus Sayyidina Usman Bin Afan Dibungkus Kemudian Beliau Diasapi Dengan Asap Panas Dari Bawah Masya Allah Panasnya Luar Biasa Tapi Sayyidina Usman Bin Afan Tetap Mengatakan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu yang Dilakukan oleh Usman Bin Afan Bagaimana Tadi Zubair Bin Awam Tetap Walaupun Disiksa Seperti Itu Tetap La Ilaha Allah Muhammad Madur Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Sahabat Ammar Bin Yasir Keluarganya Kemudian Zubair Bin Awam Yang Dipukuli Kemudian Sayyidina Usman Bin Afan Yang Kemudian Diasapi Dengan Asap Panas Apakah Mereka Ingkar Dari Agamanya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Teman Tidak Tapi Mereka Tetap Kuat Dalam Pelukan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Inilah Contoh Dan Keteladanan Buat Kita Semua Pak Ustaz Apakah Hanya Tiga Orang Itu Masih Banyak Teman Teman Masih Banyak Nah Tidak Hanya Tiga Itu Saya Akan Melanjutkan Siapa Saja Tapi Tentunya Jangan Lupa Teman Temannya Subscribe Channel Youtube Fouzi Iksan Untuk Membantu Channel Da'wah Kami Ini Nah Fouzi Iksan Dalam Ramadhan Bersama Rasulullah Akan Kembali Setelah Pariwara Yang Berikut ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Ya Rasulullah Terimalah Salam Saya Yang Rindu Cinta Kami Kepadamu Terimalah Rasa Cinta Dan Kangen Kami Kepadamu Ya Rasulullah Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ala Muhammad Saudara Saudaraku Semuanya Rahmat Ya Allah Kembali Lagi Dengan Saya Fouzi Iksan Di Ramadhan Bersama Rasulullah Di Segmen Ketiga Bersama Saya Fouzi Iksan Ramadhan Bersama Rasulullah Episode 10 Hari Terakhir Di Bulan Ramadhan Nah Teman Teman Seperti Biasa Sebelum Kita Lanjut Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Fouzi Kesan Untuk Membantu Dakwah Ini Sekali Lagi Kami Informasikan Bahwa Pemasukan Yang Berkaitan Dengan Program Ramadhan Bersama Rasulullah Semuanya Akan Kami Donasikan Untuk Saudara Saudara Kita Yang Yatim Fakiri Miskin Dua Dan Saudara Kita Yang Terkena Dampak Covid-19 Ini Menjadi Jariah Buat Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Teman-teman Sekali Rahmat Allah Tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dikenakan Teror Para sahabat Pun Dikenakan Teror Amr Bin Yasir Kemudian Zubair Bin Awam Kemudian Usman Bin Afan Lalu Siapa Lagi Poh Ustaz Dan Ini Luar Biasa Hebat Orang-orang Kafir Kejam Masya Allah Orang Yang Ketahuan Masuk Islam Mereka Tangkep Mereka Aniaya Mereka Siksa Dan Mereka Bunuh Tapi Orang-orang Islam Awal-awal Perjuangan Islam Pengikut Setia Baginda Nabi Muhammad Mereka Sangat Luar biasa Teguh Mereka Rela Mengorbankan Nyawa Mereka Untuk Allah Dan Rasul Saudara Nomor Empat Sahabat Siapa Yang Disiksa Oleh Orang-orang Kafir Yaitu Musaw Bin Umair Musaw Bin Umair Ini adalah Sosok Pemuda Ganteng Tampan Wangi Orang Kaya Dan Semua Orang Ketika Berseberangan Apa Berpapasan Dengan Musaw Bin Umair Yang ada Hanyalah Aroma Yang Wangi Karena Memang Dia Keturunan Orang Kaya Parfum Luar biasa Wangi Baik hati Ganteng Cakep Ganteng Cakep Insyaallah Itu Musaw Bin Umair Ketangkep Karena Masjid Islam Ditangkap Kemudian Diusir oleh Ibunya Dan Tidak Dianggap Sebagai Anak Kemudian Musaw Bin Umair Kemudian Hidup Di hutan Dibiarkan Dia tidak Boleh pulang Ke rumahnya Terserah Dia bukan Anakku Kata Ibunya Akhirnya Dia pergi Singkat Cerita Teman-teman Begitu Ditemukan Oleh Orang-orang Musaw Bin Umair Kulitnya Sudah Sudah Berubah Menjadi Kulit Yang Bersisik Seperti Ular Kenapa Karena Mempertahankan Adkidahnya Mempertahankan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dan Dan ketika Itu Ibunya Ibunya Yang Menyuruh Musaw Bin Umair Pergi Ibunya Di rumah Tidak Mau Makan Bahkan Dia Tidak Mau Makan Sampai Kapanpun Kecuali Anaknya Pulang Ke rumah Baru Dia Akan Mau Makan Selama Anaknya Tidak Mau Pulang Ibunya Tidak Akan Makan Selama Dia Tidak Melihat Anaknya Kembali Di rumah Ibunya Juga Tidak Akan Pernah Makan Tetapi Apakah Ini Berpengaruh Kepada Musaw Bin Umair Sebagai Anak Yang Soliah Akhirnya Anak Itu Pun Pulang Tapi Bukan Untuk Menyerahkan Akidahnya Karena Semata-mata Ketaatannya Kepada Ibunda Tercinta Tetapi Urusan Tauhid Tetap La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dan Akhirnya Apa Teman-teman Saya Termasuk Suka Dengan Cerita Yang Ini Maka Kemarin Kita Sama Teman-teman Membangun Masjid Di Daerah X Tempat Yang Begituan Kita Dirikan Masjid Kita Beri nama Musob Bin Umay Loyalitasnya Kesetiaannya Kepada Agama Allah Luar Biasa Terus Siapa lagi Pak Ustadz Sahabat Yang Bernama Suhaib Bin Sinan Suhaib Bin Sinan Disiksa Teman-teman Suhaib Bin Sinan Ini Disiksa Hingga Hilang Ingatan Kepalanya Dibentur-benturkan Di batu Teman-teman Teman Kepalanya Dibentur-benturkan Di batu Hingga Dia Hilang Ingatan Kemudian Dia Dipukulin Kemudian Dia Disiksa Hingga Sahabat Yang Bernama Suhaib Bin Sinan Ini Tidak Mengerti Apa Yang Dia Bicarakan Sendiri Kenapa Karena Penyiksaan Dari orang-orang Kafir Karena Ketahuan Masuk Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Wasallam Suhaib Bin Sinan Ada lagi Sahabat Yang Bernama Abu Fakihah Nama Aslinya Adalah Aflah Dia Ketangkep Ketahuan Masuk Islam Ketahuan Mengikuti Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Rambutnya Dijambak Beramai-ramai Kemudian Digoyang-goyangkan Rambutnya Kemudian Kepalanya Dijerembakkan Ke pasir Yang begitu Panas Kemudian Diatasnya Diberikan Batu-batu Yang sangat Besar Tidak Digubris Tidak Ditolongin Hingga Akhirnya Orang ini Meronta-ronta Sahabat ini Meronta-ronta Tapi Apa yang Didapat Tetap Saja La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tidak Ada Sahabat Dari Nabi Muhammad Yang terkena Siksaan Aniayaan Yang kemudian Dia Menyerahkan Akidahnya Kepada Orang-orang Kafir Teman-teman Ada lagi Sahabat Yang bernama Khobab Bin Al-Art Ini Ekstrim Teman-teman Penyiksaan Ini Ekstrim Ekstrim Bagaimana Tidak Ekstrim Dia Ditangkep Beramai-ramai Oleh orang-orang Kafir Kemudian Dia Digotong Beramai-ramai Oleh orang-orang Kafir Diarak Oleh orang-orang Kafir Dihina Dicacimaki Diludahi Dan Dia Dibawa Kepada Sebuah Kolam Yang Begitu Luas Sebelum Dimasukkan Kedalam Kolam Tangannya Ditali Kakinya Ditali Badannya Ditali Dan Kemudian Sebelum Dimasukkan Kedalam Kolam Ditanya Dulu Khabab Ditanya Apakah Engkau Mau Ingkar Dengan Agamanya Muhammad Khabab Menjawab Tidak La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Kemudian Dilemparkan Kedalam Kolam Teman-teman Kolam Itu Isinya Bukan Air Teman-teman Tapi Kolam Itu Isinya Adalah Bara Api Yang Siap Memakan Dan Memanggang Kulitnya Sahabat Khabab Begitu Diceburkan Menggeliat Tubuhnya Kepanasan Tapi Tetap La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Tubuhnya Mengeliat Diangkat Lagi Ditanya Lagi Dia tetap Allahu Akbar Dilempar Lagi Begitu Seterusnya Hingga Bara Api Itu Padam Karena Melelehnya Lemak-lemak Yang Berada Di Dalam Kulitnya Sahabat Khabab Mematikan Bara Api Tersebut Allah Teman-teman Kalau Perjuangannya Saudara-saudara Kita Sudah Seperti Itu Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Seperti Itu Maka Kalau Kita Berjuang Buat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Kita Tidak Ada Apa-apanya Kita Kadang Kita Baru Disalahin Sedikit Kemudian Kita Patah Hati Dan Lain Sebagainya Berkacalah Kepada Para Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Mereka Berjuang Begitu Ikhlas Zunairah Seorang Budak Yang Ditangkep Majikannya Masuk Agama Islam Ditanya Oleh Majikannya Benar Kamu Masuk Islam Benar Wahai Tuhan Kemudian Matanya Dicolok Dengan Benda Tajam Hingga Kedua Matanya Buta Tapi Tetap Saja Kemudian Ummu Ubais Disiksa Juga Oleh Orang-orang Kafir Karena Ketahuan Masuk Agama Islam Sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Para pecinta Allah Para pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alih Alih Terus Terus Itu Kemudian Anak dia Dan Anaknya Juga Ditangkap Disiksa Oleh Orang-orang Kafir Yang Kemudian Dimerdekahkan Oleh Sayyidina Abu Bakar Ashidik Teman-teman Yang Rahmat Allah Ini Bukan Cerita Karangan Demi Allah Ini Bukan Cerita Karangan Ini Adalah Kisah Nyata Yang Dialami Oleh Para Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Dalam Mempertahankan Akidahnya Tauhidnya Membelah Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau kita Berkaca Di bulan Ramadan Ini Apa yang Sudah kita Bisa berikan Buat agamanya Allah Apa yang Sudah kita Berikan Buat agamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Malu Malu Kadang kita Ini Sama Nabi Muhammad Sallallahu Bukankah Sedih Kalau kita Mendengar Ada Apa namanya Orang Keluar Jadi pengurus Masjid Hanya Gara-gara Diomongin Kemudian Baperan Dan sebagainya Lihatlah Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Mari kita Bangun Masjid Kita bangun Rumahnya Allah Kita Makmurkan Rumah Allah Bersama-sama Bersatu Melawan Godaan Syaitan Yang takut Jihad kita Da'wah Jihad kita Adalah Syiar Jihad kita Memakmurkan Masjid Dan kita Melanjutkan Perjuangan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wa Alhi wa Sallam Teman-teman Da'wah itu Berat Da'wah itu Berat Syiar itu Berat Orang-orang Tidak berat Syiar Dan da'wahnya Karena mereka Bersandar Kepada satu Kekuatan Ikhlas Dan Disandarkan Kepada Allah Subhanahu Kalau kita Ikhlas Dan hanya Untuk Allah Maka kita Tidak akan Pernah Baper Teman-teman Kita Tidak akan Pernah Galau Kita Tidak akan Pernah Khawatir Karena Semua Kami Serahkan Diserahkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Begitu juga Teman-teman Di bulan Ramadan ini Tujuannya Allah Barang siapa Tujuannya Allah Dunia Akan Dapat Akhirat Akan Dapat Tapi yang Tujuannya Dunia Dunia Dapat Akhirat Maka Yuk Kita Segera Dan selalu Merupgrade Dan Merefresh Kadar Keimanan Kita Untuk Selalu Mencintai Allah Dan Rasul Nah Teman-teman Sekalian Rahmatullah Inilah Saya berkisah Bagaimana Penyiksaan Teror Kemudian Penganiayaan Yang dilakukan Oleh orang-orang Afir Kepada Sahabatnya Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dan semua Para sahabat Yang pada Saat itu Mereka Ketahuan Masuk Islam Dan apa yang dilakukan Setelah itu Pak Ustad Nah Ketika Kota Mekah Sudah Seperti ini Tidak Memungkinkan Lagi Buat Nabi Muhammad S.A.W. Berda'wah Karena Tidak Mungkin Lagi Umat Islam Kau Muslimin Dibantai Satu Persatu Oleh Orang-orang Kafin Maka Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Merenung Dan Dalam Perenungan Beliau Beliau Meminta Petunjuk Kepada Allah S.W. Akankah Dilanjutkan Dakwah Di Kota Mekah Ataukah Beliau Harus Keluar Dari Kota Mekah Dan Pada saat itu Teman-teman Nabi Muhammad S.A.W. Mendapatkan Petunjuk Dari Allah S.W. Untuk Melaksanakan Hijrah Dari Kota Mekah Menuju Ke Kota Madinah Teman-teman Perjalanan Hijrahnya Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dan Para sahabat Serta Seluk Beluknya Serta Beratnya Perjalanan Nijrah Akan Saya Sampaikan Di Episode Yang Akan Datang Nah Teman-teman Demikian Akhir Dari Perjumpaan Kita Di Ramadhan Bersama Rasulullah Pada Kesempatan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Ketemu Pada Episode Selanjutnya Tapi Teman-teman Saya Ingatkan Kembali Bantu Channel Siar Da'wah Kami Dengan Cara Subscribe Channel Youtube Fouzi Iksan Kalau Ini Bermanfaat Silahkan Bagikan Ke Saudara-saudara Kita Yang Lain Agar Semakin Banyak Yang Mengenal Tentang Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alih Wasallam Sekali Lagi Subscribe Channel Youtube Fouzi Iksan Saya Fouzi Iksan Mewakili Segenap Kru Yang Bertugas Pada Kesempatan Kali Ini Di Program Ramadhan Bersama Rasulullah Mengucapkan Terima Kasih Banyak Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh